Olahraga gak ada hasilnya, berat badan gak turun-turun, belum langsing badan malah capek, pegel, eh akhirnya menyerah. Badan kurusan eh tapi malah gelambir. Yah ini deh 5 kesalahan terbesar yang kalian lakukan ketika olahraga atau di kehidupan sehari-hari yang bikin olahragamu sia-sia dan gak efektif. Let's go kita simak! Eh olahraga yuk! Nomor 1 Gak usah muluk-muluk dulu, kita gak perlu ngomong olahraga dulu di kehidupan sehari-hari deh. Kita itu sering mencederai punggung kita sendiri. Nah cedera punggung itu adalah nomor 1 cedera yang dialami para-para pemula. Karena punggung dan pinggang itu letaknya di tengah dan mensupport beban tubuh kita. Jadi kalau salah pasti cederanya maksimal juga alias maksimal pegelnya. Berapa kali di kehidupan sehari-hari kita itu ngambil barang dari lantai. Entah itu mungkin bersih-bersih atau ngambil barang berat itu begini. Bongkuk! Nah ini salah besar. Bayangkan sering kalinya kalian salah dan punggung kalian itu sebenarnya sudah cedera mikro atau cedera sedikit. Terus kalian olahraga. Udah kelar punggung dan pinggangnya. Aku wajarin yang benar. Ketika mengangkat barang dari bawah kita itu punggungnya wajib lurus. Gak boleh melengkung begini ya. Nah caranya gimana biar lurus? Kita akan kebelakangin si pantat. Tangannya ke depan. Dan kalau bisa ini barangnya jangan jauh begini ya. Barangnya harus dekat supaya otot kita siap. Nah baru naik. Tidak ada punggung yang melengkung. Nah gerakan ini kita kenal namanya sebagai deadlift. Kenapa aku taruh nomor satu? Karena kita tuh sering banget kan ngambil barang dari lantai. Oke kita lanjut nomor dua. Kesalahan dalam melakukan squat. Berapa kali kalian kalau olahraga wajibnya itu gerakan ini. Eh tapi ngelakuinya salah. Beberapa kesalahan squat seperti lututnya terlalu masuk. Lututnya terlalu keluar. Badan terlalu maju. Atau squatnya malah seperti ini. Seperti mermaid. Nah kalau squat tadi itu squatnya kalian. Salah satu dari kalian pasti udah deh cedera lutut menunggu anda. Squat itu adalah gerakan terkompleks yang ada. Yuk aku ajarin satu-satu biar lututnya gak sakit. Pertama ankle tuh harus mobile supaya melindungi lutut. Ankle itu mata kaki ya. Lutut boleh melebihi jari kaki gak saat squat? Boleh asal ankle kalian lentur. Latihan lenturin ankle kita push. Lututnya ke arah sana tanpa menaikkan mata kaki yang bawah. Jadi kakinya telapak kaki full harus nempel. Nah mungkin kalian bisanya disini gak apa-apa. Latihan setiap hari lama-lama maju nih. Lama-lama makin lentur. Hati-hati bagi yang squat tumitnya naik. Tuh naik ya. Nah ini adalah tanda bahwa ankle kalian kurang lentur tadi. Squat itu berat terbebannya itu justru ada di belakang kaki. Seperti ini. Nah jadi ketika aku di posisi bawah seperti ini. Jariku bisa bebas karena bebannya itu di belakang. Bagi yang squatnya tidak bisa terlalu pendek. Gak bisa terlalu rendah. Yuk kita latihan dulu pakai kursi di rumah. Jadi selagi kita ankle-nya mau dilenturin. Mau dibenerin squatnya bisa pakai kursi. Salahan ketiga. Tidak mau angkat beban. Wah salah besar nih. Terutama buat para wanita-wanita yang termakan mitos. Karena yang bikin gede itu lemak guys. Bukan otot. Dan bikin otot itu gak semudah itu untuk wanita. Karena wanita tidak memiliki hormon testosteron. Para wanita juga wajib angkat beban untuk menghindari osteoporosis, anti-aging, menjaga keseimbangan hormon, dan juga meningkatkan metabolisme. Jadi kalian itu gak gampang gendut. Tapi gampang langsing malah. Gak usah berat-berat dulu untuk pemula. Dulu aku tuh juga mulainya dari 1-2 kilo ya. Yang penting tekniknya dulu yang betul. Kalau kalian bingung olahraga dumbbells dimana, langsung aja search di Youtube eh olahraga yuk dumbbells. Kesalahan keempat. Lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Nah biasanya pemula-pemula nih. Olahraga awal joss banget. Berjam-jam, berjam-jam sampai semangatnya joss. Tapi malah cedera. Olahraga yang penting itu kualitas. Mending olahraga 20 menit sehari. Tapi tekniknya betul daripada 3 jam sehari. Tapi tekniknya ngawur. Olahraga yang ngawur juga menyebabkan pegal dan linu ya. Nah kalau aku pegelinu biasanya aku langsung minum sirup herbal pil kita. Ini nih obat atau suplemen untuk pria dan wanita terbuat dari bahan ekstrak herbal untuk mengatasi capek, nyeri otot, dan pegelinu. Tenang aja, sirup herbal pil kita ini sudah halal dan tersertifikasi badan pom. Kalau minum ini tuh pegelinu nyeri otot cepat pulih membantu memelihara kesehatan badan gak cepat capek dan juga menghangatkan badan. Bahannya tuh ada jahe, cabai jawa, dan juga madu sumatra. Dan rasanya juga enak. Hangat di tenggorokan, hangat juga di badan dapat memperbaiki sirkulasi darah dengan cepat, menghilangkan pegelinu di badan, dan memelihara kesehatan tubuh. Nah, bagi yang mau cobain pil kita, sekarang tersedia di Hypermart, Alpha Midi, toko, dan apotek terdekat. Nah, isinya itu 12 sacet kayak gini, murah banget, cuma 30 ribu aja. Kesalahan kelima, kalian terlalu hobi banget nimbang. Bagi yang hobi menimbang berat badan, stop dulu. Karena nimbang berat badan terlalu sering, itu bikin kita overthinking. Timbangan itu udah pasti fluktuatif, naik, turun, tergantung waktu, jam, dan juga tergantung bulan juga loh. Terutama untuk wanita. Faktor-faktor seperti kamu habis makan, ya jelas naik dong. Namanya makanan itu kan masuk ke usus, nggak langsung jadi energi. Butuh waktu berjam-jam, sampai 12, sampai 24 jam, untuk mencerna makanan yang baru saja kamu makan. Lah kamu habis makan, langsung timbang. Tapi ingat, satuan yang diingat oleh badan kita itu satuan kalori, bukan berat makanannya. Nah, kalori dari makanan-makanan ini tidak diam saja di perut guys. Nanti akan dirubah menjadi energi untuk kita bernafas, berpikir, ngomong-ngomong kayak gini, olahraga, dan juga tidur. Tidur itu juga bakar kalori dari makanan-makanan yang kita makan. Jadi nggak usah overthinking tiap makan, kamu langsung timbang. Nggak usah, karena makanan itu belum dicerna. Asal kamu tidak melebihi kalori harian kamu, kamu tidak akan naik berat badan. Karena konsepnya itu tadi guys, kalori harian, bukan berat makanan. Bagi wanita-wanita nih, ternyata siklus menstruasi atau height juga mempengaruhi berat badan kita. Bisa naik, bisa turun. Biasanya nih, seminggu sebelum menstruasi, kita para wanita biasanya naik 1-3 kilo. Itu bukan karena lemak guys, tapi karena water retention atau penambahan masa air di dalam tubuh. Karena water retention ini dipengaruhi oleh hormon yang mempersiapkan tubuh kita untuk menstruasi. Dan itu pasti terjadi guys, entah kalian makannya lagi bersih, lagi disiplin, atau makanan kalian lagi yang ngawur-ngawur, juga tambah berat badan. Water retention ini pasti terjadi. Nah, bagi yang nggak menstruasi, pria-pria, bapak-bapak juga akan mengalami water retention ketika misalnya kemarinnya ini makan yang asin-asin gitu. Itu juga terjadi water retention. Jadi, water retention bukan hanya terjadi pada wanita saat mens, tapi terjadi pada semua orang. Wajar banget untuk timbangan kita naik atau turun. Nah, itu tadi faktor-faktor yang menyebabkan berat badan ini nggak sama terus, tapi naik dan turun. Dan juga harus diingat nih, sekeras apapun kamu olahraga, hasil itu tidak akan datang dalam satu hari. Habis makan, bersih, langsung turun. No. Hasilnya mungkin sebulan aja juga belum datang. Nggak apa-apa. Tapi, kamu itu sudah on the right track. Sudah pada perjalanan yang benar. Tinggal fokus aja. Fokusnya itu jangka panjang. Jangan jangka pendek. Timbang, timbang, timbang. Nah, nimbang yang benar itu berkala aja. Kalau aku, nimbangnya sebulan sekali di waktu yang sama. Kalau wanita nih, paling enak itu nimbangnya setelah selesai menstruasi. Kalau pria, sebarang ya guys. Pokoknya, waktunya sama. Oke guys, itu adalah 5 kesalahan olahraga yang sering kalian lakukan bikin olahraga kalian kelihatannya tidak ada hasil. Padahal, kurang sedikit aja konsistennya, pasti ada hasilnya. Dan jangan lupa komen untuk tips olahraga apalagi yang kalian inginkan. dan kalau kalian mau coba pil kita, silakan aja langsung beli di toko apotek terdekat atau Hypermart Alpha Midi segini isinya 12, cuma 30 ribu. Let's go!